Soul Land 2 Chapter 619.3 Senyum Muncul Di Bibir Ditian Anak Muda, Anda Pasti Tidak Mengharapkan Ini Aku Sudah Memperlakukanmu Sebagai Musuhku Saat Kau Berani Menantangku Bagaimana Saya Bisa Bertahan Sampai Sekarang Tanpa Memberikan Semua Waktu Saya Ditian Dulu Tak Terkalahkan Di Masa Lalu Memang, Dia Sangat Arogan Namun, Dia Benar-Benar Terluka Setelah Dia Diserang Oleh Penguasa Jiwa Jahat Belum Lama Ini Meskipun Cederanya Tidak Terlalu Serius Dan Dia Berhasil Membalas Dia Masih Memiliki Kesan Yang Mendalam Saat Itu Ini Juga Mengingatkannya Akan Betapa Kuatnya Manusia Mereka Sudah Bisa Mengancamnya Inilah Mengapa Dia Tidak Ragu Untuk Melepaskan Serangan Terkuatnya Setelah Dia Merasa Bahwa Huo Yu Hao Sudah Memiliki Inti Jiwa Ketiga Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Meskipun Ditian Tidak Tahu Seberapa Kuat Inti Jiwa Ketiga Dia Pasti Memiliki Inti Jiwa Kembar Selama Ratusan Ribu Tahun Lebih Lama Daripada Huo Yu Hao Bagaimana Mungkin Dia Tidak Memiliki Pemahaman Tentang Inti Jiwa Ketiga Inilah Sebabnya Dia Tidak Ingin Memberi Huo Yu Hao Kesempatan Untuk Melepaskan Kekuatan Penuhnya Dia Menggunakan Kekuatan Terbesarnya Saat Dia Menyerang Cakar Naga Bukan Miliknya, Tetapi Dewa Naga Kekuatan Seperti Dewa Ini Telah Mengancam Banyak Musuh-Musuhnya Yang Dulu Lebih Kuat Darinya Itu Membantunya Untuk Menjadi Dewa Binatang Saat Ini, Ketika Dia Menggunakannya Lagi, Huo Yu Hao Benar-Benar Ditekan Lampu Yang Datang Dari Tubuh Huo Yu Hao Terus Berubah Di Mata Ditian, Dia Tampak Melihat Tiga Inti Jiwa Huo Yu Hao Bersinar Tanpa Henti Setiap Kali Mereka Bersinar, Kekuatan Jiwanya Akan Menyebar Dengan Momentum Yang Lebih Kuat Namun, Apa Gunanya Ini? Bahkan Jika Dia Memiliki Tiga Inti Jiwa, Kekuatannya Masih Di Tingkat Manusia Itu Masih Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kekuatan Dewa Mengenai Hal Ini, Ditian Sangat Jelas Ekspresi Huo Yu Hao Tampak Berubah Dingin Di Belakangnya, Proyeksi Rohnya Terus Berkedip Namun, Mereka Hanya Melakukan Flash Untuk Waktu Yang Singkat Sebelum Mereka Berubah Dia Tidak Bisa Merasakan Perubahan Yang Datang Dari Tubuh Ditian Namun, Ditian Bisa Merasakan Bahwa Ia Menggunakan Berbagai Jenis Kekuatan Jiwa Untuk Keluar Dari Pengekangan Ini Cakar Dewa Naga Sudah Menjadi Emas Ujung Cakarnya Sudah Bersinar Dengan Cahaya Pelangi Tidak Berguna Anda Tidak Perlu Berusaha Keluar Dari Pengekangan Ini Yang Bisa Anda Lakukan Hanyalah Menguras Kekuatan Jiwamu Sendiri Di Hadapan Kekuatan Setengah Dewa Jangan Khawatir Aku Tidak Akan Membunuhmu Saya Ingin Menyelesaikan Rencana Saya Yang Sempurna Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Saat Kekuatan Jiwamu Terkuras Aku Akan Membawamu Kembali Ke Hutan Great Stardew Petik 2 Huo Yu Hao Menatap Ditian Dengan Tenang Gelombang Kekuatan Jiwa Yang Datang Dari Tubuhnya Tiba-Tiba Melemah Ketika Mereka Melemah Cahaya Pelangi Ditian Tiba-Tiba Bersinar Lebih Terang Seluruh Langit Mulai Terdistorsi Dan Tubuh Huo Yu Hao Mulai Mengencang Seolah-olah Itu Bisa Dihancurkan Ditian Tertegun Sejenak Seorang Douluo Tertinggi Seharusnya Tidak Menyerah Begitu Saja Itu Juga Pada Saat Ini Bahwa Cahaya Biru Es Menyala Sebelum Menghilang Secara Instan Ditian Hanya Merasa Bahwa Semua Yang Ada Di Depannya Kosong Setelah Ini Cahaya Biru Sedingin Es Itu Ada Di Depannya Ding! Ditian Mengangkat Cakar Dewa Naganya Dan Memblokir Invasi Cahaya Biru Sedingin Es Itu Namun Cahaya Biru Sedingin Es Itu Langsung Mekar Seperti Bunga Membentuk Garis-Garis Cahaya Biru Sedingin Es Yang Tak Terhitung Jumlahnya Tubuh Ditian Benar-Benar Ditelan Ditian Bukan Satu-Satunya Dengan Kemampuan Seperti Dewa Huo Yu Hao Telah Berpuas Diri Tetapi Begitu Juga Ditian Dia Tidak Berani Membunuh Huo Yu Hao Jika Dia Menyerang Dengan Sekuat Tenaga Sebelumnya Huo Yu Hao Kemungkinan Besar Akan Sangat Terluka Namun Dia Hanya Ingin Mengambil Kendali Atas Dirinya Sai Of The Frozen Goddess Morning Dew Dagger Itu Adalah Senjata Yang Kuat Dari Dewa Emosi Ketika Huo Yu Hao Menyelesaikan Pembentukan Inti Jiwa Ketiganya Ia Akhirnya Bisa Melepaskan Kemampuan Seperti Dewa Di Tingkatnya Ichi War God Armornya Tidak Lagi Se-Efektif Dulu Namun Morning Dew Dagger Berbeda Bahkan Jika Dia Menjadi Dewa Itu Masih Akan Menjadi Senjata Yang Sangat Berguna Baginya Tarian Naga Hujan Dua Sosok Tiba-Tiba Terlintas Setelah Beberapa Detik Ditian Memecahkan Ruang Terbuka Dan Muncul Seribu Meter Jauhnya Cakar Naganya Sudah Berwarna Pelangi Namun Ada Tujuh Luka Di Tubuhnya Tak Satupun Dari Mereka Yang Sangat Besar Dan Tidak Ada Darah Yang Merembas Keluar Namun Ada Lapisan Es Di Atas Masing-Masing Namun Apakah Itu Benar-Benar Terlihat Sesederhana Itu Di Permukaan Huo Yu Hao Terengah Engah Seribu Meter Pagi Dew Dagernya Berkedip Dengan Cahaya Kebiruan Kabut Cahaya Melayang Di Sekitar Cahaya Kebiruan Membuatnya Tampak Sangat Ilahi Ditian Mengawasinya Dan Sudah Terlihat Sangat Serius Kemampuan Seperti Setengah Dewa Dia Sebenarnya Memiliki Kemampuan Seperti Dewa Meskipun Ditian Bisa Mengatakan Bahwa Huo Yu Hao Sangat Terkuras Dengan Setiap Serangan Yang Dilepaskannya Dia Juga Tahu Bahwa Dia Terluka Dari Serangan Sebelumnya Kekuatan Ultimate Ice Dengan Cepat Menyerang Tubuhnya Tidak Itu Bukan Hanya Ultimate Ice Ada Juga Niat Spiritual Dan Kekuatan Spasial Huo Yu Hao Kekuatan Spasial Bisa Dinetralkan Tetapi Niat Spiritual Huo Yu Hao Dan Ultimate Ice Sudah Menyebabkan Kehancuran Jika Bukan Karena Kekuatan Fisiknya Yang Besar Dia Akan Sangat Terluka Dia Terluka Dia Benar-Benar Terluka Lagi Ditian Perlahan Mengangkat Cakar Dewa Naganya Tiba-Tiba Dia Melihat Ke Langit Dan Auman Naga Berubah Menjadi Suara Gemai Yang Tak Terhitung Jumlahnya Proyeksi Naga Hitam Besar Di Belakangnya Meledak Dan Berubah Menjadi Kabut Hitam Yang Melonjak Ke Proyeksi Naga Pelangi Itu Tiba-Tiba Lampu Pelangi Bersinar Terang Dan Mengubah Ditian Menjadi Warna Yang Sama Dia Mengulurkan Cakar Dewa Naganya Ke Arah Huo Yu Hao Cakar Naga Besar Tiba-Tiba Muncul Dari Udara Tipis Sebelum Menjangkau Huo Yu Hao Huo Yu Hao Dengan Erat Memegangi Morning Dew Dagernya Dan Dia Tiba-Tiba Menarik Napas Dalam-Dalam Kabut Es Tebal Tiba-Tiba Naik Dengan Kecepatan Yang Mengkhawatirkan Berubah Menjadi Cincin Kabut Es Huo Yu Hao Kemudian Mengangkat Belati Tinggi Di Atas Kepalanya Saat Ini Huo Yu Hao Benar-Benar Tertutup Oleh Aura Suci Itu Memberinya Perasaan Yang Tak Terlukiskan Seolah-olah Dia Benar-Benar Menyatu Dengan Belati Pada Saat Ini Ekspresi Wajahnya Berubah Lebih Lembut Saat Es Dan Kabut Berkumpul Huo Yu Hao Menghilang Ia Digantikan Oleh Sosok Yang Anggun Itu Bukan Ais Atau Snow Empress Itu Juga Bukan Dewi Cahaya Itu Hanya Sosok Biru Sedingin Es Tingginya Lebih Dari 100 Meter Dan Dia Melepaskan Aura Dingin Dan Berkabut Dari Tubuhnya Penampilannya Tidak Begitu Jelas Tetapi Dia Mengenakan Gaun Biru Es Ai Sebuah Suara Mulai Berdering Setelah Ini Bola Kabut Biru Es Muncul Dari Kepalanya Dan Menerima Cakar Dewa Naga Proyeksi Pelangi Berhenti Seketika Dan Berubah Menjadi Biru Sedingin Es Di Tian Tertegun Apa Ini Ini Sudah Lebih Kuat Dari Ultima Tei Ais Kekuatan Cakar Dewa Naga Sebenarnya Cepat Abis Karena Dibekukan Oleh Kabut Biru Sedingin Es Tentu Saja Dia Tidak Tahu Bahwa Ini Adalah Keterampilan Jiwa Kesembilan Huo Yu Hao Yang Tidak Terpakai Itu Adalah Keterampilan Jiwa Kesembilan Dari Ais Jade Empress Scorpion Ketika Dia Mencapai Sembilan Cincin Huo Yu Hao Awalnya Percaya Bahwa Dia Bisa Mendapatkan Cincin Jiwa Kesembilan Dari Raja Beruang Es Namun Ia Mengalami Mutasi Saat Itu Keterampilan Jiwa Kesembilannya Tidak Muncul Secara Langsung Sebaliknya Itu Sangat Ambigu Seolah-olah Itu Hanya Kabut Meskipun Cincin Jiwanya Yang Kesembilan Berwarna Merah Huo Yu Hao Tidak Tahu Seperti Apa Kemampuan Jiwanya Hanya Ketika Permaisuri Es Dan Salju Membakar Perasaan Spiritual Mereka Dan Menyatu Sepenuhnya Dengannya Keterampilan Keterampilan Kesembilannya Muncul Dengan Sendirinya Dengan Cincin Jiwa Seratus Ribu Tahun Dia Secara Alami Memiliki Dua Keterampilan Jiwa Kesembilan Dua Keterampilan Jiwa Ini Tidak Hanya Milik Roh Apapun Semua Roh Tipe Esnya Memilikinya Mereka Juga Menyatu Dengan Kekuatan Belati Embun Pagi Mereka Adalah Dua Keterampilan Jiwa Ekstrim Ice Ultimate Saat Ini Huo Yu Hao Menggunakan Salah Satu Dari Mereka Dengan Menggunakan Belati Embun Pagi Sebagai Panduan Ia Mampu Melepaskan Kekuatan Luar Biasa Dari Keterampilan Jiwa Ini Huo Yu Hao Menamakan Keterampilan Jiwa Ini Dengan Desahan Dewi Beku Pukulan Suara Dingin Huo Yu Hao Bergema Di Langit Tubuh Ditian Bergetar Dan Cahaya Hitam Yang Kuat Dilepaskan Dari Tubuhnya Meski Begitu Serangkaian Suara Ledakan Masih Terdengar Dari Tubuhnya Itu Adalah Karakteristik Teknik Ledakan Es Setelah Ultimate Es Diperkenalkan Ketubuh Ditian Cakar Naga Dewa Yang Beku Mulai Bergetar Lagi Pula Keluhan Dewi Beku Adalah Keterampilan Jiwa Huo Yu Hao Dan Bukan Benar-Benar Kekuatan Dewi Salju Iceski Sedangkan Cakar Dewa Naga Sangat Dekat Dengan Kekuatan Dewa Naga Pada Titik Ini Huo Yu Hao Tiba-Tiba Bergerak Dia Tidak Maju Tetapi Malah Mundur Dia Sudah Di Depan Cakar Naga Dewa Yang Beku Dan Dia Memukulnya Piak Tubuh Ditian Bergetar Karena Teknik Ledakan Es Dia Tidak Bisa Mengendalikan Cakar Atau Mencegat Huo Yu Hao Dia Hanya Bisa Menonton Dengan Membabi Buta Pada Saat Berikutnya Murid-Murid Ditian Menyusut Ini Karena Dia Kaget Mengetahui Bahwa Hubungannya Dengan Cakar Dewa Naga Telah Terputus Huo Yu Hao Ini Benar-Benar Memiliki Kekuatan Seperti Itu Itu Adalah Keterampilan Jiwa Kesembilan Pamungkas Keduanya Absolute Zero Itu Dikombinasikan Dengan Gletser Tanpa Salju Pertama, Absolute Zero Digunakan Untuk Mengkonsolidasikan Sai of the Frozen Goddess Sebelum Dituangkan Kedalam Tubuh Ditian Menggunakan Gletser Tanpa Salju Temperatur Yang Sangat Rendah Dan Kekuatan Dewa Dari Morning Dew Dagger Akhirnya Memblokir Serangan Mematikan Ditian Soul Land 2 Chapter 620.1 Wajah Huo Yu Hao Menjadi Pucat Setelah Melepaskan Serangkaian Serangan Eksplosif Tiga Kor Jiwa Di Tubuhnya Beroperasi Sudah Beroperasi Pada Kapasitas Maksimum Meskipun Dia Membuatnya Tampak Mudah Huo Yu Hao Telah Menghabiskan Lebih Dari 50% Dari Kekuatan Jiwanya Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Dia Alami Setelah Menjadi Ultimate Douluo Baik, Ditian Berseru Dengan Keras Dia Mengayunkan Tinju Kirinya Kedepan Saat Dia Melepaskan Gelombang Kekuatan Spasial Niat Maha Kuasa Dirilis Pada Saat Itu Seekor Naga Hitam Raksasa Muncul Tepat Di Belakang Huo Yu Hao Saat Membuka Mulutnya Untuk Melahapnya Sekali Lagi, Ditian Merobek Ruang Saat Ia Berubah Menjadi Seberkas Perak Sebelum Menghilang Kekuatan Pengikat Dan Korosif Yang Kuat Mulai Menyusup Ketubuh Huo Yu Hao Namun, Mereka Tidak Efektif Karena Mereka Langsung Beku Karena Efek Absolute Zero-nya Tepat Ketika Huo Yu Hao Hendak Keluar Dari Kepala Naga Dia Tiba-Tiba Berputar Di Udara Ketika Cahaya Multi Warna Menyerempet Tubuhnya Huo Yu Hao Merasa Sisi Tubuhnya Mati Rasa Energi Gila Di Dalam Cahaya Benar-Benar Mampu Memutar Seluruh Tubuhnya Suhu Nol Absolut Entah Bagaimana Tidak Dapat Mempengaruhi Serangan Ditian Pada Saat Ini, Huo Yu Hao Akhirnya Belajar Betapa Kuatnya Cakar Dewa Naga Itu Tampaknya Ada Semacam Kekuatan Absolut Yang Sangat Menakutkan Di Dalamnya Di Samping Itu, Untuk Pulsa Energi Unsur Huo Yu Hao Berspesialisasi Dalam Energi Unsur Tipe S Namun, Naga Cakar Dewa Tampaknya Memiliki Energi Dari Semua Elemen Air, Api, Tanah, Angin, Cahaya, Kegelapan, Dan Fluktuasi Energi Tipe Spasial Muncul Pada Saat Yang Sama Bahkan, Mereka Dilepaskan Dengan Cara Yang Sangat Kacau Dan Eksplosif Ditian Tidak Berusaha Mendaratkan Pukulan Keras Pada Huo Yu Hao Sebaliknya, Ia Fokus Pada Kecepatan Serangannya Selain Itu, Ia Mampu Memadukan Kekuatan Spasial Dan Kekuatan Kegelapan Dengan Sempurna Ditian Berhasil Mengatur Waktu Serangannya Sehingga Dia Memukul Huo Yu Hao Ketika Dia Baru Saja Menghabiskan Banyak Energi Dan Menarik Napas Tidak Ada Penguncian Atau Peringatan Apapun Oleh Karena Itu, Huo Yu Hao Akhirnya Tidak Dapat Menghindari Serangan Itu Karena Bagaimana Setengah Dari Tubuhnya Mati Rasa Huo Yu Hao Harus Mengaktifkan Tiga Kor Jiwa Di Tubuhnya Untuk Menangkis Kekuatan Menakutkan Dewa Naga Kepala Naga Yang Telah Memakannya Sudah Hancur Huo Yu Hao Maju Selangkah Saat Dia Memasuki Celah Di Depannya Dia Bisa Menghindari Serangan Berikutnya Yang Menghadangnya Ruang Berkedip Saat Dua Individu Terus Muncul Dan Bertabrakan Satu Sama Lain Kilatan Cahaya Menerangi Udara Di Sekitarnya Saat Ditian Dan Huo Yu Hao Berpisah Satu Sama Lain Setiap Kali Setelah Mereka Bertabrakan Jika Seseorang Melihat Ke Langit Di Atas Grid Star Doe Forest Orang Akan Melihat Langit Yang Benar-Benar Berkerut Warna-Warna Di Langit Berubah Dengan Cepat Ketika Mereka Berkedip Di Antara Warna-Warna Kemasan Hitam Pekat Dan Pelangi Meskipun Mereka Bisa Dipisahkan Oleh Puluhan Ribu Meter Setiap Binatang Jiwa Di Grid Star Doe Forest Tidak Berani Bergerak Saat Ini Dalam Wilayah Inti Dari Hutan Bintang Besar Doe Angsa Zamrut, Raja Setan Miriat, Raja Beruang, Dan Raja Merah Semuanya Berkumpul Di Sini Mereka Semua Tampaknya Bereaksi Terhadap Keributan Di Atas Mereka Secara Berbeda Sang Beruang Terus Menerus Melepaskan Dan Mencabut Dark Golden Terror Clause-Nya Saat Melotot Dengan Ganas Di Sisi Lain, Miriat Demon King Sepertinya Sedang Memikirkan Sesuatu Sementara Itu, Scarlet King Dan Emerald Swan Sangat Khawatir Tentang Ditian Bagaimanapun, Mereka Dipisahkan Oleh Sepuluh Ribu Meter Dan Mereka Berempat Adalah Binatang Buas Yang Sangat Kuat Meskipun Mereka Sangat Tertekan Oleh Efek Pertempuran Huo Yu Hao Dan Ditian Mereka Masih Mampu Bergerak Raja Scarlet Berteriak, Siapa Itu? Saya Tidak Tahu Siapapun Yang Mampu Bertarung Dengan Dewa Binatang Untuk Waktu Yang Lama Petik 2 Mata Emerald Swan Tampak Berbinar Ketika Menjawab Saya Pikir Ditian Berkelahi Dengan Manusia Aku Hanya Tidak Tahu Siapa Dia Saya Hanya Menyadari Bahwa Ketika Saya Melihat Ditian Naik Ke Langit Bersama Seorang Manusia Petik 2 Mustahil Bagaimana Manusia Bisa Memiliki Kekuatan Yang Cukup Untuk Menyaingi Ditian The Scarlet King Tidak Percaya Apa Yang Baru Saja Dikatakan Swan Emerald Sang Beruang Terkikik, Apakah Itu Affiliate Tyrant Lagi? Demiriat Demon King Memarahinya, Bisakah Kamu Menggunakan Otakmu? Tidak Mungkin Dia Bisa Datang Kesini Sekarang Dia Mungkin Sibuk Mencoba Mempersiapkan Diri Untuk Bencana Yang Akan Menimpanya Kecuali Dia Telah Mencapai Tingkat Budidaya 800 Ribu Tahun Dia Tidak Akan Memiliki Peluang Melawan Ditian Petik 2 Sang Beruang Mendengus Jadi Bagaimana Jika Dia Berhasil Membuat Terobosan? Omong Kosong? Jawab Miriat Demon King Namun, Pada Saat Berikutnya, Tubuhnya Mulai Bergetar Kempat Safa Gebis Menatap Ke Atas Ke Langit Pada Saat Yang Sama Dengan Ekspresi Tidak Percaya Yang Terbentuk Di Wajah Mereka Langit Yang Semula Melengkung Tiba-Tiba Menjadi Jelas Ketika Seberkas Cahaya Mistis Berkelebat Di Depan Mata Mereka Apakah Itu Benar-Benar Kaisar Jahat? Emerald Swan Tersentak Mata Miriat Demon King Membelalak Tak Percaya Iitu Space Timelight Langit Di Atas Mereka Sudah Berubah Menjadi Dunia Yang Berbeda Mata Asura Di Atas Daihuo Yuhou Memancarkan Cahaya Yang Dalam Dan Menakutkan Saat Itu, Seolah-olah Itu Menjadi Hidup Di Tian, Yang Tidak Terlalu Jauh Dari Huo Yuhou, Tampaknya Bergerak Sangat Lambat Ruang Dan Waktu Di Sekitarnya Tampaknya Telah Membeku Kekuatan Spiritual Huo Yuhou Meledak Seperti Geyser Ketika Bentuk Manusia Di Tian Mulai Memberi Jalan Sisik Mulai Muncul Di Kulit Manusianya Awalnya, Sisik-sisik Itu Masih Tampak Bersinar Dan Berkilau Namun, Segera, Cahaya Pada Permukaan Mereka Mulai Memudar Saat Mereka Mulai Jatuh Dari Tubuhnya Saat Ini, Mata Di Tian Melebar Tak Percaya Tubuhnya Mulai Bergetar Ketika Menatap Huo Yuhou Ruang Waktu Cahaya B Bagaimana Kamu Bisa Menggunakan Space Timelight? Di Tian Tidak Bisa Percaya Apa Yang Dilihatnya Saat Mereka Berdua Terus Bertabrakan Di Udara Dan Melepaskan Kemampuan Setengah Dewa Mereka Cakar Dewa Naga Dan Belati Embun Pagi Di Tian Berhasil Mendaratkan Pukulan Lagi Pada Huo Yuhou Namun, Serangannya Diblokir Oleh Absolute Zero Huo Yuhou Setelah Itu, Di Tian Melihat Mata-Mata Asura Huo Yuhou Melepaskan Cahaya Biru Gelap Garis Kuat Cahaya Biru Gelap Tiba-Tiba Dilepaskan Dari Kedalaman Pupil Matanya Ketika Seberkas Cahaya Biru Gelap Ini Muncul, Rasanya Seolah-olah Waktu Telah Membeku Di Tian, Yang Akan Mengejar Huo Yuhou, Praktis Tidak Bergerak Di Udara Ruang Waktu Di Sekitarnya Berkontraksi Pada Tingkat Yang Luar Biasa Cahaya Biru Gelap Sepertinya Bergerak Sangat Lambat Namun, Selama Pergerakannya, Langit Dan Bumi Telah Menjadi Biru Gelap Pada Saat Itu Juga, Semuanya Tampak Telah Menjadi Biru Tua Ruang Waktu Cahaya Ini Adalah Kartu Truth Terbesar Efilia Tyron Saat Itu, Itu Hanya Bisa Melarikan Diri Dari Di Tian Dengan Kemampuan Yang Kuat Ini Ini Secara Efektif Adalah Kekuatan Ruang Waktu Yang Berasal Dari Sumber Kekuatan Spiritual Seseorang Kekuatan Ruang Waktu Dapat Menghilangkan Sumber Kekuatan Spiritual Dari Semua Makhluk Hidup Ini Akan Menyebabkan Sumber Kekuatan Spiritual Mereka Memburuk Dan Akhirnya Dihancurkan Saat Itu, Meskipun Dian Mampu Melukai Efilia Tyron, Dia Juga Terkena Space Timelight The Beast God Butuh Waktu Hampir Seribu Tahun Sebelum Akhirnya Pulih Dari Pukulan Itu Tampak Jelas Betapa Kuatnya Space Timelight Kali Ini, Lampu Ruang Waktu Telah Muncul Kembali Namun, Huo Yu Hao Sekarang Adalah Orang Yang Melepaskan Kemampuan Ini Di Tian Bisa Merasakan Bahwa Space Timelight Huo Yu Hao, Pada Kenyataannya, Jauh Lebih Kuat Daripada Efilia Tyron Alasannya Adalah Bahwa Kekuatan Spiritual Huo Yu Hao Lebih Kuat Daripada Kekuatan Efilia Tyron Bagaimanapun, Huo Yu Hao Memiliki Kekuatan Spiritual Yang Dapat Menyaingi Seorang Setengah Dewa Inti Jiwa Rohaninya Sudah Pada Tingkat Setengah Dewa, Tingkat Yang Bahkan Tidak Bisa Dicapai Di Tian Setelah Berkultivasi Selama 700.000 Tahun Di Tian Akhirnya Mengetahui Bahwa Kekuatan Huo Yu Hao Tidak Hanya Berasal Dari Belati Embun Pagi Di Tian Akhirnya Mengerti Segalanya Dia Menyadari Bahwa Hanya Ada Satu Alasan Yang Memungkinkan Mengapa Huo Yu Hao Bisa Mendapatkan Kekuatan Space Timelight Huo Yu Hao Pasti Pergi Mencari Efilia Tyron Sebelum Menemukan Di Tian Selain Itu, Dia Pasti Menjadikan Efilia Tyron Cincin Jiwanya Tidak Heran Dia Begitu Yakin Bisa Mengalahkanku Tepat Sekali Dengan Tiga Kor Jiwa Inti Jiwa Spiritual Level Setengah Dewa Level Setengah Dewa Morning Dew Dagger Aura Absolute Zero-Nya Dan Sai Of The Frozen Goddess Tidak Mungkin Dia Tidak Akan Percaya Diri Mengalahkanku Murid Di Tian Sudah Mengambil Beberapa Warna Saat Ini Dia Mengumpulkan Semua Energi Yang Bisa Diberikan Oleh Cakar Dewa Naga Kepadanya Dia Berusaha Menghentikan Sumber Kekuatan Spiritualnya Agar Tidak Memburuk Dalam Cahaya Ruang Waktu Namun, Pada Saat Ini, Di Tian Melihat Cahaya Biru Kecil Di Tangan Huo Yu Hao Cahaya Itu Tidak Terlalu Kuat Bahkan, Itu Terjepit Di Bawah Kuku Jarinya Namun, Di Tian Menunjukkan Ekspresi Putus Asa Setelah Melihatnya Setelah Itu, Murid-Murid Huo Yu Hao Mengambil Warna Gelap Dia Menutup Matanya, Termasuk Eye Of The Asuranya Cahaya Biru Di Tangannya Tiba-Tiba Menjadi Sangat Kuat Karena Menjadi Lebih Terang Daripada Cahaya Dari Space Timelight Karena Di Tian Ditembaki Oleh Space Timelight Tidak Mungkin Dia Bisa Menghentikan Huo Yu Hao Saat Ini, Huo Yu Hao Secara Praktis Menyatu Dengan Surga Dan Bumi Tiba-Tiba, Huo Yu Hao Melambaikan Tangannya Ketika Cahaya Biru Langsung Ditarik Untuk Membentuk Belati Biru Kristal Belati Dilepaskan Ke Udara Saat Membentuk Jalur Parabola Biru Yang Indah Yang Berkedip Di Langit Ketakutan Di Mata Di Tian Tampak Jelas Saat Itu Menyaksikan Lapisan Ruang Yang Dihancurkan Dan Ditembus Oleh Belati Matanya Melebar Tak Percaya Belati Itu Tampaknya Mengandung Semua Kekuatan Spiritual Huo Yu Hao Di Tian Bisa Merasakan Aura Setengah Dewa Dari Belati Kecil Di Tian Menundukkan Kepalanya Dengan Putus Asa Dia Tahu Bahwa Tidak Ada Gunanya Mengawasi Belati Karena Dia Tidak Dapat Menghindari Belati Dewa Binatang Memandang Hutan Di Bawahnya Dengan Penuh Kerinduan Dia Benar-Benar Tidak Ingin Meninggalkan Hutan Sedemikian Rupa Dewa Naga, Sepertinya Aku Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Tugas Yang Telah Kamu Berikan Padaku Senyum Pahit Terbentuk Di Wajah Di Tian Mungkin Ini Adalah Tampilan Yang Akan Diberikan Setelah Seseorang Dibebaskan Dari Tanggung Jawabnya Tubuh Di Tian Mulai Gemetar Ringan Detik Berikutnya, Dia Merasa Seolah-olah Tubuhnya Terbang Belati Itu Mengirim Tubuhnya Ke Belakang Saat Di Tian Menghancurkan Lapisan Ruang Dunia Lain Sepertinya Memberi Isyarat Padanya Keempat Savagebis Tidak Bisa Mempercayai Apa Yang Mereka Lihat Apakah Makhluk Jiwa Nomor Satu Di Dunia Benar-Benar Akan Pergi Dari Dunia Ini Apakah Ini Akhir Dari Dewa Bis Yang Memerintah Great Star Doe Forest Selama Ratusan Ribu Tahun Saat Ini, Langit Tidak Lagi Dalam Keadaan Bengkok Dan Berkerut Emerald Swan Sekarang Dapat Memberi Tahu Siapa Di Tian Yang Bertarung Soul Land 2 Chapter 620.2 Huo Yu Hao, Orang Yang Menciptakan Pagoda Roh Kenapa Itu Dia? Kenapa Dia Ingin Membunuh Di Tian? Kapan Dia Menjadi Begitu Kuat? Emerald Swan Tidak Bisa Mengerti Apa Yang Sedang Terjadi Pada Saat Yang Sama, Dia Sangat Sedih Melihat Apa Yang Terjadi Di Tian, Setelah Melepaskan Belati Itu, Huo Yu Hao Harus Tetap Di Tempatnya Selama Beberapa Detik Pukulan Itu Sendiri Telah Menghabiskan Terlalu Banyak Energinya Menangis Guanyin, Air Mata Guanyin Ini Adalah Teknik Senjata Tersembunyi Paling Kuat Tang Sekte Ini Huo Yu Hao Tidak Mencoba Membentuk Air Mata Guanyin Karena Dia Tau Bahwa Air Mata Guanyin Yang Normal Tidak Akan Pernah Bisa Menghancurkan Di Tian Sebagai Gantinya, Dia Menggunakan Belet Ukiran Hantunya, Pisau Kedua Yang Diberikan Rong Nian Bing Padanya Saya Tidak Ingat Ditembus Oleh Senjata Atau Serangan Apapun, Ratusan Ribu Tahun Kenangan Mulai Mengalir Melalui Kepala Di Tian Saat Ini, Segala Sesuatu Tampaknya Telah Kehilangan Maknanya Setelah Ia Dikalahkan Oleh Huo Yu Hao Ketika Di Tian Masih Muda, Dia Telah Disayang Oleh Dewa Naga Setelah Itu, Dewa Naga Telah Jatuh Dan Berubah Menjadi Dua Raja Naga Setelah Itu, Naga Mulai Jatuh Sebagai Ras Semuanya Sampai Sekarang Berjalan Di Kepalanya Seperti Rekaman Saat Energi Hidupnya Mulai Mengalir Di Tian Hanya Menutup Matanya Sensasi Di Bebaskan Sangat Menenangkan Meskipun Sedikit Mengecewakan Untuk Berakhir Seperti Ini Itu Akhirnya Adalah Akhir Dewa Binatang Tiba-Tiba, Suara Huo Yu Hao Memasuki Kepala Di Tian Suara Dingin Huo Yu Hao Membangunkannya Dari Keadaan Impiannya Di Tian Membuka Matanya Dan Terkejut Menyadari Bahwa Energi Hidupnya Tidak Memudar Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Mengapa Demikian? Di Tian Segera Menatap Luka Di Dadanya Ini Bukan Luka Fatal Semua Orang Ditingkat Di Tian Tahu Bahwa Menyerang Kepala Adalah Cara Termudah Untuk Mengambil Kehidupan Seseorang Namun, Huo Yu Hao, Untuk Beberapa Alasan Aneh, Tidak Memilih Untuk Menyerang Kepalanya Ini Adalah Sesuatu Yang Sulit Untuk Dipahami Meskipun Niat Bilah Dan Space Time Light Menghancurkan Tubuhnya Di Tian Harus Tetap Bisa Selamat Dari Pukulan Itu Di Tian Tidak Percaya Bahwa Huo Yu Hao Telah Melakukan Kesalahan Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Akan Pernah Terjadi Mengapa? Di Tian Bertanya Pada Huo Yu Hao Huo Yu Hao Tersenyum Aku Hanya Ingin Mengalahkanmu Dan Tidak Pernah Ingin Membunuhmu Sudahkah Kamu Lupa? Saya Telah Berjanji Untuk Tidak Pernah Secara Sukarela Membunuh Binatang Jiwa Lain Petik 2 Lalu Bagaimana Dengan Evil Emperor? Di Tian Menjawab Dengan Rendah Hati Huo Yu Hao Menjawab Dengan Menyesal Ia Ingin Membunuhku Saya Tidak Punya Pilihan Selain Membalas Petik 2 Di Tian Mengungkapkan Ekspresi Pahit Dan Berkata Betapa Suatu Pembalasan Yang Beruntung Pada Akhirnya Anda Telah Menang Petik 2 Huo Yu Hao Mengangguk Pada Saat Ini Dia Sangat Santai Dia Mengangguk Pada Di Tian Dan Berkata Selamat Tinggal, Bisgat Mungkin Ini Akan Menjadi Yang Terakhir Kalinya Kita Bertemu Namun Saya Masih Ingin Mengucapkan Terima Kasih Karena Telah Menyelamatkan Hidup Saya Saat Itu Tanpa Memahami Beberapa Kemampuan Anda Saya Tidak Akan Pernah Bisa Memiliki Kekuatan Yang Saya Miliki Hari Ini Selamat Tinggal Dan Hati-Hati Setelah Menyelesaikan Kalimatnya Huo Yu Hao Melambaikan Tangannya Dan Menghilang Ke Ruang Di Depannya Saat Dia Menyaksikan Huo Yu Hao Menghilang Ekspresi Pahit Di Wajah Di Tian Semakin Intensif Dewa Binatang Telah Menyadari Betapa Indahnya Rasa Pembebasan Itu Tanpa Pembebasan Itu Berarti Dia Masih Harus Memenuhi Tugasnya Di Tian Perlahan Mendarat Kembali Di Grid Star Doe Forest Dari Langit Keempat Binatang Buas Menatap Kosong Padanya Ketika Mereka Melihatnya Mendarat Mereka Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Sana Meskipun Di Tian Terluka, Auranya Masih Kuat Dan Menakutkan Raja Beruang, Yang Mulai Memendam Niat Egois, Segera Menundukkan Kepalanya Ketakutan Dia Khawatir Di Tian Akan Belajar Tentang Pikirannya Yang Tidak Loyal Di Tian Melambaikan Tangannya Pada Mereka Saat Dia Bergerak Ke Sisi Danau Kehidupan Keempat Safagebis Saling Menatap Sebelum Mundur Dia Tidak Ingin Membunuhku Haha, Dia Tidak Ingin Membunuhku Di Tian Diliputi Oleh Banyak Emosi Dia Tertawa Dan Menangis Pada Saat Bersamaan Pada Saat Ini, Cahaya Perak Mulai Terbentuk Dan Bergerak Di Sekitar Di Tian Dia Tidak Membunuhmu Bahkan Jika Dia Ingin Membunuhmu Tidak Mungkin Kau Mati Seperti Ini Anda Masih Memiliki Tanggung Jawab Yang Harus Anda Pikul Sebuah Suara Berwibawa Terdengar Di Samping Di Tian Di Tian Langsung Terbangun Oleh Suara Saat Dia Berlutut Di Tanah Justru Karena Dia Tidak Punya Niat Untuk Membunuhmu Maka Aku Memilih Untuk Tidak Campur Tangan Jika Tidak, Saya Akan Mengambil Risiko Mengakhiri Kultivasi Pintu Tertutup Saya Secara Prematur Untuk Membunuhnya Petik 2 Di Tian Tampaknya Telah Tenang Kembali Ketika Dia Bertanya Tetapi, Tuan, Mengapa Anda Tidak Menghentikannya Pergi Dia Memiliki Kekuatan Takdir Itulah Yang Dibutuhkan Seluruh Great Star Do Forest Kami Anda Juga Membutuhkan Kekuatan Ini Petik 2 Suara Misterius Itu Menjawab Dengan Jelas Kekuatan Takdir Adalah Milik Benua Do Luo Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Diambil Siapa Saja Sesuka Mereka Dia Akan Segera Meninggalkan Dunia Ini Ketika Dia Pergi Kekuatan Takdir Secara Alami Akan Dikembalikan Ke Great Star Do Forest Di Tian, Aku Tau Kau Sangat Kesepian Pasti Sangat Sulit Bagimu Selama Ini Petik 2 Menguasai Di Tian Terus Berlutut Di Tanah Hanya Bertahan Dengan Itu Selama Sepuluh Ribu Tahun Pada Saat Itu Saya Akan Menyelesaikan Kultivasi Dan Pulih Dari Semua Cedera Saya Ketika Saya Kembali Ke Dunia Ini Anda Dapat Pergi Dan Berkeliling Sesuka Hati Petik 2 Iya, Terima Kasih Tuan Cahaya Perak Perlahan Memudar Karena Semuanya Menjadi Normal Kembali Sepuluh Ribu Tahun Mungkin Merupakan Waktu Yang Sangat Lama Bagi Manusia Namun, Itu Bukan Apa-Apa Untuk Di Tian Yang Telah Menghabiskan Delapan Ratus Ribu Tahun Berkultivasi Bahkan, Sekarang Ada Batas Waktu Yang Jelas Baginya Untuk Diantisipasi Dia Tidak Bisa Membantu Tetapi Mengungkapkan Ekspresi Kegembiraan Dan Antisipasi Yang Tulus Koma-Koma Garis Cahaya Perak Berkedip Di Langit Saat Huo Yu Hao Muncul Entah Dari Mana Langit Dan Bumi Tampaknya Menjadi Sangat Berbeda Pada Saat Ini Huo Yu Hao Bisa Merasakan Bagaimana Laut Spiritualnya Menggelegak Dan Menjadi Lebih Kuat Enam Roh Di Tubuhnya Juga Bersorak Kegirangan Dia Juga Bisa Merasakan Bagaimana Kekuatan Jiwa Di Tubuhnya Berubah Dan Mengambil Aura Husus Perubahan Ini Mulai Muncul Dari Tubuhnya Di Tian Seperti Gunung Dan Penghalang Baginya Sekarang Penghalang Tidak Lagi Bisa Menahannya Huo Yu Hao Telah Membuat Terobosan Terakhirnya Huo Yu Hao Menatap Langit Saat Dia Membuka Tangannya Lebar-Lebar Pada Saat Ini Dia Merasa Bahwa Surga Dan Bumi Telah Menjadi Berbeda Semangatnya Tampaknya Naik Dan Naik Ke Dunia Yang Berbeda Kamu Telah Berhasil Selamat, Yu Hao Sebuah Suara Lembut Terdengar Di Telinganya Cahaya Kemasan Samar Mulai Turun Dari Langit Saat Terbentuk Di Depan Mata Huo Yu Hao Rong Nian Bing Masih Mengenakan Pakaian Yang Sama Dan Senang Melihat Bahwa Huo Yu Hao Akhirnya Melakukannya Dia Jelas Betapa Sulitnya Jalan Yang Dia Lalui Huo Yu Hao Telah Menaklukkan Tantangan Yang Lebih Sulit Daripada Dia Guru Huo Yu Hao Dengan Hormat Bersujud Kepada Rong Nian Bing Baru Sekarang Ia Merasa Cukup Memenuhi Syarat Untuk Memanggil Orang Di Hadapannya Guru Rong Nian Bing Tersenyum Dan Berkata Sejujurnya, Aku Tidak Cocok Untuk Menjadi Gurumu Guru Anda Harus Menjadi Orang Lain Saya Hanya Seseorang Yang Mengambil Keuntungan Dari Situasi Dan Menemukan Harta Karun Jika Bukan Karena Saya Anda Mungkin Tidak Harus Menderita Begitu Banyak Kesengsaraan Meskipun Demikian Anda Telah Berhasil Menarik Semuanya Apakah Kamu Siap? Iya Huo Yu Hao Menganggup Dengan Kencang Tentu Saja Dia Sudah Siap Dia Akan Menemukan Istri Tercintanya Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menghentikan Hatinya Dia Bersiap Untuk Terbang Ke Dunia Lain Hu Tong Saya Ingin Tahu Apakah Anda Baik-Baik Saja Di Dunia Itu Rong Nian Bing Menganggup Ketika Dia Mengungkapkan Ekspresi Serius Dan Serius Dia Berbicara Saya Adalah Dewa Emosi Manusia Memiliki Banyak Emosi Kebahagiaan Kemarahan Kesedihan Dan Kebahagiaan Ada Banyak Penyatuan Dan Pemisahan Dalam Dunia Manusia Selalu Ada Emosi Positif Dan Negatif Yang Harus Anda Kontrol Adalah Kekuatan Emosi Sekarang Pantas Bagi Saya Untuk Berbagi Lebih Detail Tentang Dunia Kami Dengan Anda Petik 2 Benua Douluo Tempat Dimana Kau Telah Hidup Seumur Hidupmu Adalah Sebuah Planet Selain Dari Benua Douluo Ada Beberapa Planet Lain Di Dunia Ini Semua Makhluk Hidup Di Planet Yang Berbeda Ini Memiliki Beberapa Bentuk Energi Psikokinetik Ketika Energi Ini Naik Di Atas Tubuh Mereka Mereka Secara Kolektif Membentuk Tempat Khusus Sementara Tempat Ini Berada Di Luar Ranah Planet Masih Terikat Erat Dengan Mereka Itu Seperti Ruang Yang Diukir Secara Independen Oleh Manusia Karenanya Manusia Biasanya Satu-Satunya Entitas Yang Diizinkan Memasuki Dunia Ini Tempat Ini Disebut Alam Dewa Petik 2 Alam Dewa Menampung Semua Individu Yang Telah Melampaui Batasan Yang Ditentukan Oleh Planet Mereka Karenanya Mereka Dapat Disebut Dewa Saya Adalah Contoh Dari Tuhan Ayah Tang Wutong Juga Contoh Lain Petik 2 Lebih Tepatnya Aku Bukan Milik Planetmu Benua Douluo Di Sisi Lain Ayah Tang Wutong Berasal Dari Benua Douluo Bahkan Anda Seharusnya Sudah Mendengar Namanya Sebelumnya Dia Disebut Tang San Petik 2 Setelah Mendengar Nama Tang San Huo Yu Hao Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Gemetaran Dia Tidak Akan Pernah Mengharapkan Wanita Yang Dicintainya Menjadi Putri Pendiri Sekte Tang Setelah Melihat Bagaimana Rahang Huo Yu Hao Terjatuh Rong Nian Bing Tidak Bisa Menahan Tawa Tang San Datang Dari Benua Douluo Dia Selalu Khawatir Tentang Itu Tang Wutong Adalah Putrinya Tang San Sangat Mencintai Putrinya Dan Karenanya Mengizinkannya Datang Ke Benua Douluo Untuk Berlatih Petik 2 Tuhan Tidak Diizinkan Untuk Campur Tangan Dengan Apa Yang Terjadi Di Dunia Manusia Ini Berlaku Untuk Semua Planet Oleh Karena Itu Bahkan Tang San Hanya Dapat Mengirim Putrinya Ke Benua Dan Menyegel Bagian Ingatannya Tentang Alam Dewa Ini Adalah Alasan Mengapa Kalian Berdua Bisa Saling Bertemu Tang San Selalu Memperhatikanmu Karena Itulah Ia Menempelkan Stempel Pada Tang Wutong Bahkan Dia Telah Mampu Memengaruhi Perkembangan Anda Secara Positif Melalui Sedikit Indera Ilahi Yang Telah Ia Tempatkan Pada Putrinya Petik 2 Sol Len 2 Chapter 620.3 Beberapa Kesengsaraan Yang Anda Lalui Sebenarnya Adalah Tindakan Evaluatif Yang Telah Dilakukan Tang San Atas Nama Dewa Alam Jika Tidak Anda Akan Memiliki Waktu Yang Jauh Lebih Mudah Apakah Anda Ingat Yin Yang Love Kue Rai Ying Fali Itu Adalah Salah Satu Tes Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Kesesuaian Anda Untuk Menjadi Dewa Saat Itulah Ketika Saya Melihat Potensi Dalam Diri Anda Dan Memutuskan Bahwa Saya Ingin Anda Mengambil Alih Kursi Ilahi Saya Karena Tang San Terhambat Oleh Beberapa Hal Yang Terjadi Di Alam Dewa Dan Tidak Dapat Mengawasi Anda Dengan Cermat Saya Dapat Menyelinap Masuk Dan Membuat Anda Mewarisi Kursi Ilahi Saya Petik 2 Karena Itu Kamu Tidak Seharusnya Menyalahkannya Atas Apa Yang Telah Dia Lakukan Kepadamu Tanpa Tantangan Yang Ia Hadapi Anda Tidak Akan Dapat Mencapai Apa Yang Anda Miliki Hari Ini Sebenarnya Dia Adalah Sosok Yang Jauh Lebih Berpengaruh Dalam Perkembanganmu Daripada Aku Petik 2 Huo Yu Hao Mendengarkan Penjelasan Rong Nian Bing Saat Dia Membiarkan Peristiwa Masa Lalu Mengalir Di Kepalanya Beberapa Hal Yang Dulunya Tidak Jelas Mulai Lebih Masuk Akal Sekarang Tidak Heran Saya Diserang Oleh Sosok Emas Yang Kuat Di Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang Tidak Heran Wu Tong Memiliki Stempel Padanya Yang Membuatku Tidak Bisa Berhubungan Intim Dengannya Tidak Heran Wu Tong Menghilang Setelah Kembali Ke Clear Sky Sack Legenda Mengatakan Bahwa Clear Sky Sack Juga Dimulai Oleh Tang San, Pendiri Tang Sack Sekarang Semuanya Jatuh Ketempatnya Huo Yu Hao Akhirnya Mengerti Segalanya Tang Wu Tong Sebenarnya Adalah Putri Tang San Tang San, Calon Mertuanya, Telah Mengujinya Selama Ini Rong Nian Bing Melanjutkan Bahkan Di Dalam Alam Dewa Dewa Dibagi Menjadi Beberapa Tingkatan 5 Dewa Paling Kuat Dalam Alam Dewa Membentuk Komite Yudisial Di Antara Mereka Ada Dua God Kings Dewa Kebaikan Dan Dewa Kejahatan Ada Juga Tiga Penegak, Dewa Asura Dewa Penghancuran, Dan Dewa Kehidupan Tang San Kebetulan Adalah Salah Satu Dari Penegak, Dewa Asura Sampai Sekarang, Kedua God Kings Telah Pergi Ke Planet Lain Untuk Dilahirkan Kembali Mereka Ingin Mengalami Kehidupan Manusia Yang Terus Berubah Saat Ini, Para God Kings Baru Masih Dalam Tahap Pengembangan Oleh Karena Itu, Tang San Dapat Dikatakan Sebagai Tuhan Yang Paling Kuat Di Alam Dewa Dia Pada Dasarnya Adalah Satu-Satunya Yang Mengelola Rilem Dewa Di Luar Komite Yudisial, Para Dewa Yang Paling Kuat Adalah Dewa Tingkat 1 Saya Adalah Salah Satu Dewa Tingkat 1 Karena Bagaimana Kekuatan Emosi Saya Terkait Dengan Kemampuan Dewa Kebaikan Dan Dewa Kejahatan Saya Lebih Kuat Daripada Rata-Rata Dewa Tier 1 Namun, Saya Masih Pucat Dibandingkan Dengan Tang San Petik 2 Setelah Dewa Tingkat 1, Kita Memiliki Dewa Tingkat 2 Dan Dewa Tingkat 3 Ada Juga Sekelompok Individu Yang Disebut Pemburu Patroli Rilem Dewa Mereka Semua Datang Bersama Untuk Membentuk Alam Dewa Karena Keterbatasan Ruang Dalam Rilem Dewa Hanya Individu Yang Memiliki Kursi Ilahi Yang Dapat Memasuki Alam Dewa Seseorang Hanya Dapat Diberikan Kursi Ilahi Setelah Dia Berhasil Melewati Evaluasi Yang Ditetapkan Oleh Komite Yudisial Dan Ketika Kursi Ilahi Tersedia Dia Kemudian Harus Membuat Terobosan Dan Naik Ke Alam Dewa Inilah Tepatnya Yang Harus Anda Lakukan Sekarang Petik 2 Setelah Menyelesaikan Kalimatnya, Rong Nian Bing Berhenti Sejenak Dia Tahu Bahwa Huo Yu Hao Akan Mengambil Waktu Untuk Mencerna Apa Yang Baru Saja Dia Katakan Huo Yu Hao Tampaknya Mengerti Apa Yang Dia Katakan Dalam Waktu Singkat Bagaimanapun, Dia Selalu Menjadi Orang Yang Cerdas Tak Lama, Gambaran Yang Jelas Tentang Alam Dewa Mulai Terbentuk Di Kepalanya Jadi Alam Dewa Pada Dasarnya Adalah Dunia Yang Dibangun Di Atas Benua Douluo Ini Adalah Dunia Yang Menampung Individu-Individu Yang Telah Melampaui Batasan Dunia Kita Rong Nian Bing Tersenyum Dan Bertanya, Apakah Kamu Mengerti? Huo Yu Hao Mengangguk Rong Nian Bing Melanjutkan, Aku Hanya Memberitahumu Semua Ini Karena Aku Ingin Memberimu Satu Kesempatan Lagi Untuk Membuat Keputusan Lagi Pula, Saya Telah Mengambil Keuntungan Dari Situasi Tang San, Dan Tidak Melakukan Sebanyak Yang Dia Lakukan Untuk Anda Anda Sekarang Dapat Membuat Keputusan Apakah Anda Masih Ingin Mewarisi Kursi Ilahi Saya Tentu Saja, Anda Juga Diperbolehkan Memilih Untuk Mewarisi Kursi Dewa Tang San Dia Benar-Benar Ingin Seseorang Membantunya Berbagi Beban Kerjanya Saya Juga Bisa Menyampaikan Apa Yang Anda Rasakan Tentang Kursi Ilahi Kepadanya Saya Yakin Dia Akan Sangat Senang Mendengarnya Selain Itu, Saya Yakin Itu Akan Membantu Anda Mendapatkan Kembali Istrimu Petik 2, Huo Yu Hao Menggelengkan Kepalanya Tidak Perlu Untuk Itu, Saya Masih Ingin Mewarisi Kursi Ilahi Anda Sebagai Orang Yang Memiliki Kata-Kata Saya, Saya Harus Menepati Janji Saya Selain Itu, Saya Juga Tidak Harus Bergantung Pada Ayah Mertua Saya Untuk Menemukan Utong Bukankah Itu Membuatku Tampak Tidak Berguna Bisakah Saya Meminta Anda Untuk Menyerahkan Kursi Ilahi Anda Kepada Saya Petik 2, Rong Nian Bing Mengungkapkan Senyum Senang Baik, Tetapi Saya Masih Ingin Mengingatkan Anda Tentang Satu Hal Kehidupan Di Alam Dewa Sangat Sepi Dan Membosankan Bahkan Dewa Tingkat Satu Sepertiku Tidak Bisa Meninggalkan Alam Dewa Kapanpun Aku Mau Faktanya, Kita Tidak Pernah Bisa Tinggal Di Dunia Manusia Untuk Waktu Yang Lama Kecuali Kita Telah Menyerahkan Kursi Ilahi Kita Kepada Individu Lain Yang Cocok Kita Tidak Akan Pernah Dapat Meninggalkan Alam Dewa Setelah Memasukinya Alasan Utama Mengapa Tang San Dan Saya Ingin Memberikan Kursi Ilahi Kami Kepada Anda Adalah Bahwa Kami Berdua Ingin Bepergian Keseluruh Dunia Kami Berdua Ingin Melihat Apakah Ada Alam Dewa Lain Di Planet Dan Dunia Yang Jauh Petik 2, Tekad Huo Yu Hao Tampaknya Tidak Goyah Setelah Mendengar Klarifikasi Rong Nian Bing Dia Berbicara Dengan Tegas, Saya Bersedia Mewarisi Kursi Ilahi Anda Tidak Peduli Berapa Harganya, Dia Ingin Pergi Dan Menemukan Tang Utong Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Akan Pernah Berubah Rong Nian Bing Berseru, Baiklah Saya Sudah Meletakkan Semua Hal Yang Harus Anda Ketahui Karena Anda Masih Bersedia Untuk Mengambil Kursi Ilahi Saya Mari Kita Mulai Petik 2, Setelah Itu Ia Mengangkat Tangannya Ketika Dua Lampu Satu Biru Dan Satu Merah Melonjak Dan Bangkit Di Sekelilingnya Huo Yu Hao Bisa Merasakan Bagaimana Kekuatan Jiwa Es Tertingginya Di Aktifkan Oleh Lampu Yang Dirilis Oleh Rong Nian Bing Pada Saat Ini, Huo Yu Hao Merasakan Sensasi Yang Akrab Menjadi Satu Dengan Surga Dan Bumi Ketika Dia Melepaskan Blet Ukiran Hantu Sebelumnya Rong Nian Bing Melambaikan Tangannya Saat Pemandangan Di Sekitarnya Mulai Memudar Dan Menjadi Ilusi Dalam Sekejap Mata, Keduanya Diangkut Ke Langit Yang Penuh Bintang Rong Nian Bing Terus Melepaskan Cahaya Biru Es Dan Merah Menyala Ketubuh Huo Yu Hao Pada Saat Ini, Huo Yu Hao Bisa Merasakan Bagaimana Seluruh Tubuhnya Ditingkatkan Tiga Kor Jiwa Di Tubuhnya Berputar Dengan Kecepatan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Setiap Kali Sirkulasi Selesai, Fluktuasi Kekuatan Jiwa Besar Akan Dirilis Garis-Garis Cahaya Mulai Terbang Di Udara Saat Niat Misterius Mulai Terbentuk Di Wajah Huo Yu Hao Garis-Garis Cahaya Berbintang Mulai Turun Dari Atas Ketika Mereka Mendarat Di Tubuhnya Lingkungannya Mulai Menjadi Bengkok Ketika Masa Lalu Huo Yu Hao Mulai Berjalan Sendiri Seperti Rekaman Di Dalam Dunia Spiritualnya Itu Dimulai Dari Bagaimana Dia Diperlakukan Dengan Buruk Di Kediaman Duke Harimau Putih Setelah Itu, Ia Pindah Ke Bagian Ketika Ia Bertemu Sky Dream Icewom Dan Menyerap Cincin Jiwa Jutaan Tahun Kemudian, Itu Menunjukkan Kepadanya Bagaimana Dia Bertemu Tang Wutong Di Shrek Academy Semua Yang Terjadi Padanya Di Benua Do Uluo Muncul Di Depan Matanya Lagi Dia Dapat Mengalami Seluruh Hidupnya Dalam Momen Singkat Ini Setelah Beberapa Saat, Huo Yu Hao Membuka Matanya Lagi Hanya Untuk Melihat Rong Nian Bing Yang Tersenyum Saat Dia Menatap Rong Nian Bing Warna Pada Murid Huo Yu Hao Tampaknya Menjadi Lebih Redup Seolah-olah Dia Telah Menua Dan Telah Memahami Lebih Banyak Tentang Hukum Alam Semesta Energi Dan Kekuatan Di Tubuhnya Sedang Mengalami Transformasi Lengkap Tiga Inti Jiwanya Mulai Mencair Saat Es Tertinggi Kekuatan Spiritual Dan Kekuatan Spasial Di Tubuhnya Mulai Bergabung Bersama Kekuatan Baru Terbentuk Laut Spiritualnya Mulai Memiliki Warna Emas Murni Perasaan Spiritualnya Menjadi Ilusi Ketika Indera Ilahi Yang Pernah Dideteksinya Dari Electrolux Mulai Berkembang Dari Laut Spiritualnya Segala Sesuatu Tentang Dirinya Sedang Ditingkatkan Saat Ini Rong Nian Bing Mengangkat Tangannya Saat Mahkota Mistik Muncul Di Bagian Atas Kepalanya Mahkota Itu Memiliki Dua Warna Biru Es Dan Merah Menyala Tampaknya Ada Beberapa Fluktuasi Mistis Yang Memancar Dari Puncak Mahkota Huo Yu Hao Segera Merasakan Emosi Di Dalam Dirinya Kebahagiaan, Kemarahan, Kesedihan, Kebahagiaan, Cinta, Benci, Dan Jijik Berubah Dan Aktif The Morning Day Dagger Pada Tubuh Huo Yu Hao Berubah Menjadi Seberkas Cahaya Biru Dan Kembali Ke Rong Nian Bing Tujuh Belati Rong Nian Bing Mewakili Tujuh Jenis Emosi Yang Berbeda Untuk Menyerahkan Kursi Ilahinya Kepada Huo Yu Hao Rong Nian Bing Pertama-Tama Harus Mengambil Kembali Kekuasaannya Darinya Tujuh Belati Yang Berbeda Mewakili Elemen Air, Api, Tanah, Angin, Cahaya, Kegelapan, Dan Spasial Ini Adalah Tujuh Belati Milik Rong Nian Bing, Dewa Emosi Sigh of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger Raungan Dewa Flaming, Belati Yang Positif Bisikan Angin Bebas, Belati Langit Yang Sombong Melodi Bumi Yang Bangkit, Belati Keabadian Enam Cahaya Cemerlang, Belati Mutiara Giyok Fajar Ol Penetrating, Holy Radiance Dagger Kutukan Dam Nasi Abadi, Belati Devil Devoring Ketujuh Belati Saleh Ini Memancarkan Tujuh Warna Yang Berbeda Yang Juga Mewakili Tujuh Jenis Emosi Yang Berbeda Tiba-Tiba, Belati Embun Pagi Berubah Menjadi Gambar Cahaya Biru Dingin Saat Ditembakkan Ke Huo Yu Hao Huo Yu Hao Merasakan Tubuhnya Bergetar Ketika Cahaya Biru Melintas Di Depannya Emosi Melankolis Diaduk Dalam Hatinya Ini Adalah Kesedihan, Salah Satu Dari Tujuh Emosi Setelah Itu, Belati Yang Positif Merah Berapi Membawa Api Yang Menyala Dan Terbang Menuju Huo Yu Hao Kemarahan Intens Muncul Di Hati Huo Yu Hao Ini Adalah Amarah Selanjutnya, Pisau Hijau Itu Terbang Menuju Huo Yu Hao Ini Adalah Belati Langit Yang Sombong, Bisikan Angin Bebas Huo Yu Hao Bisa Merasakan Kebahagiaan Di Hatinya Setelah Itu, Belati Kuning Panjang Mengarah Ke Huo Yu Hao Itu Adalah Belati Keabadian, Belati Yang Berisi Kekuatan Bumi Lampu Kuning Menyatu Ketubuh Huo Yu Hao Dan Memberinya Kebahagiaan Sinar Cahaya Perak Dipancarkan Dari Jade Pearl Dagger The Brilliant Six Lights Bukan Hanya Belati Yang Berisi Kebencian Belaka Itu Juga Dipenuhi Dengan Penolakan Dan Pengucilan Selanjutnya, Ada Kutukan Damasi Abadi, Belati Devil Devoring Ini Adalah Perwujudan Dari Kebencian Sejati Cahaya Hitamnya Sepertinya Menarik Kekuatan Dari Segala Macam Emosi Negatif Dalam Diri Huo Yu Hao Terakhir, Ada Cahaya Kemasan Yang Cemerlang Cahaya Maha Kuasa Ini Masuk Dari Atas Kepalanya Saat Menembus Seluruh Tubuhnya Itu Adalah Fajar Yang Menembus Semua, Belati Cahaya Suci Itu Mewujudkan Kekuatan Cahaya Radiasi Pada Saat Itu, Segala Sesuatu Tampak Menjadi Hidup Ketika Semua Emosi Negatif Dipeluk Dan Dikonversi Oleh Kekuatan Cinta Ya, Itu Adalah Cinta, Emosi Yang Paling Kuat Di Antara Ketujuh Ketujuh Emosi Itu Sekarang Saling Berhubungan Ketika Tujuh Belati Legendaris Kembali Ke Rong Nian Bing Jelas Bahwa Rong Nian Bing Sedih Berpisah Dengan Belati Tercintanya Namun, Dia Dengan Tegas Melambaikan Tangannya Ketika Mereka Semua Bergabung Untuk Membentuk Bola Cahaya Bola Cahaya Kemudian Dilepaskan Ke Langit Berbintang Di Atas Mereka Soul Land 2 Chapter 621.1 Tidak Ada Yang Tahu Apa Tujuan Mereka Tetapi Mereka Menghilang Ke Udara Pada Saat Itu Rong Nian Bing Datang Sebelum Huo Yu Hao Dan Secara Bertahap Menempatkan Mahkota Di Tangannya Di Kepala Huo Yu Hao Tujuh Emosi Berkedip Di Mata Huo Yu Hao Dan Semuanya Akhirnya Kembali Ke Kedamaian Dan Ketenangan Saat Kilau Mengkilap Muncul Di Tubuhnya Mahkota Menyatu Ke Huo Yu Hao Dan Tujuh Emosi Surut Pada Saat Yang Sama Tiba-Tiba Cahaya Yang Tak Terlukiskan Meletus Dari Tubuh Huo Yu Hao Saat Kenam Roh Agungnya Berkilauan Terlihat Satu Demi Satu Sky Dream Icewom, Ice Empress, Snow Empress, Star Anisee Mysterious Ice Grace, Ice Bear King, dan Mermaid Princess Muncul Satu Demi Satu Di Belakangnya Ketujuh Emosi Itu Segera Dibagi Permaisuri Salju Mewarisi Emosi Kesedihan Permaisuri S Mewarisi Emosi Kemarahan Rumput S Bintang Anise Mewarisi Emosi Kebahagiaan Dan Raja Beruang S Mewarisi Emosi Kebahagiaan Putri Duyung, Li Ya, Mewarisi Kejahatan Sementara Seluruh Tubuh Sky Dream Icewom Ditutupi Dengan Lapisan Cahaya Kemasan Dan Itu Memungkinkan Huo Yu Hao Mengalami Transformasi Drastis Binatang Berjiwa Sejuta Tahun Yang Sekarang Memiliki Masa Depan Telah Mewarisi Kekuatan Cinta Enam Roh Huo Yu Hao Masing-Masing Mewarisi Emosi Alis Rong Nian Bing Diturunkan Ada Satu Yang Tersisa, Benci Apakah Anda Akan Mewarisi Kekuatan Kebencian Sendirian? Petik 2 Mata Vertikal Pada Dahi Huo Yu Hao Secara Bertahap Terbuka Pada Saat Ini Dan Seberkas Cahaya Hitam Melonjak Keluar Dari Dalamnya Ada Sesuatu Yang Melayang Di Depannya Dan Benda Ini Memiliki Aura Kebencian Yang Segera Membengkak Bukankah Entitas Yang Mewarisi Emosi Ketujuh Dan Terakhir Evilleye Tyron King Evilleye Tyron King Bukan Salah Satu Spirit Huo Yu Hao Tetapi Tingkat Fusinya Dengan Huo Yu Hao Tidak Kalah Dengan Spirit Huo Yu Hao Kaisar Jahat Tampaknya Memahami Beberapa Hal Ketika Dia Merasakan Sekelilingnya Dan Kebencian Yang Intens Berangsur-Rangsur Surut Ketika Di Akhirnya Berubah Menjadi Versi Dirinya Yang Lebih Kecil Dan Melayang Di Sebelah Huo Yu Hao Evilleye Tyron King Masih Memunculkan Kebencian Tetapi Hanya Ada Ketenangan Di Dalam Matanya Baik, Rong Nian Bing Menganggup Ke Arah Huo Yu Hao Sinar Cahaya Putih Yang Kuat Meletus Dari Tubuhnya Dan Menyapu Huo Yu Hao Dan Dirinya Sendiri Huo Yu Hao Dan Tujurohnya Menutup Mata Mereka Pada Saat Yang Sama Tujuh Emosi Mengalir Terus-Menerus Dan Segala Sesuatu Di Sekitarnya Berubah Dan Menyublim Periode Waktu Yang Tidak Diketahui Berlalu Dan Ketika Huo Yu Hao Membuka Kembali Matanya Tujuh Roh Agungnya Lenyap Dia Menyadari Betapa Terkejutnya Dia Berdiri Di Atas Gunung Kecil Tetapi Hanya Ada Awan Dan Kabut Di Sekitar Gunung Kecil Ini Awan Bergulung-Gulung Di Udara Dan Semua Jenis Elemen Padat Meresap Ke Udara Ketika Mereka Berdesir Dan Begelombang Secara Mistis Huo Yu Hao Menatap Dirinya Saat Emosinya Berubah Tampaknya Tidak Ada Yang Berubah Tetapi Tampaknya Ada Sesuatu Yang Lain Di Benaknya Awan Di Sekitarnya Tiba-Tiba Dinodai Dengan Warna-Warna Kemasan Lembut Yang Menghasilkan Kualitas Yang Aneh Tapi Unik Beberapa Tokoh Secara Bertahap Muncul Dari Awan Dan Terbang Ke Arah Huo Yu Hao Mereka Semua Tampan Dan Mengenakan Pakaian Kuning Dan Sederhana Mereka Mengambil Tetapi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Beberapa Napas Muncul Di Depan Huo Yu Hao Ada 12 Orang Dan Mereka Semua Membungko Dan Menyambut Huo Yu Hao Dengan Hormat Pria Yang Memimpin Membuka Mulutnya Salam Dewa Emosi Kamu Adalah Huo Yu Hao Bertanya Dengan Bingung Pria Itu Menjawab Kami Adalah Pejabat Dewa Alam Dewa Anda Baru Di Alam Dewa Dan Kami Disini Untuk Membimbing Anda Ke God King Dan Enforcer Petik 2 Huo Yu Hao Mengangguk Dan Berkata Terima Kasih Dia Akan Mengikuti Sejak Dia Ada Disini Huo Yu Hao Masih Bisa Mengingat Kata-Kata Rong Nian Bing Bahwa Ayah Mertuanya Adalah Leluhur Tang Sekte Penegak Dewa Rilem Petugas Dewa Membuat Gerakan Untuk Mengundangnya Ke Depan Dan Pria Di Depan Memimpin Sementara Petugas Dewa Lainnya Berpisah Di Kedua Sisi Ekspresi Mereka Sangat Hormat Dan Hormat Tubuh Huo Yu Hao Melayang Ke Depan Dengan Tingkah Segalanya Tampak Berbeda Setelah Ia Menjadi Dewa Dan Kekuatan Spiritual Serta Kekuatan Jiwanya Telah Berubah Secara Drastis Lautan Spiritual Huo Yu Hao Dipenuhi Dengan Warna-Warna Emas Yang Aneh Dan Kualitasnya Tampaknya Milik Dunia Lain Huo Yu Hao Bisa Mewujudkan Apa Saja Selama Dia Menghendaki Ini Membuat Huo Yu Hao Berpikir Tentang Gurunya Demi Plan Spektral Electrolux Kekuatan Spiritual Huo Yu Hao Seperti Pesawat Yang Sama Sekali Berbeda Dan Rasanya Seperti Pesawat Yang Benar Daripada Pesawat Tanpa Awak Huo Yu Hao Adalah Diktator Atas Segalanya Di Tempat Itu Mungkin Seperti Itulah Rasanya Menjadi Tuhan Yang Sejati Laut Spiritual Huo Yu Hao Harus Dikenal Sebagai Lautan Salehnya Dan Kekuatan Jiwa Emas Yang Mengalir Di Dalam Tubuhnya Juga Harus Dikenal Sebagai Kekuatan Dewa Kekuatan Dewa Huo Yu Hao Bisa Mengubah Elemen Sesuai Dengan Pikirannya Dan Dia Bisa Mengendalikan Semua Riak Dan Undulasi Unsur Dalam Alam Dewa Tentu Saja, Transformasi Unsurnya Terbatas Pada Yang Awalnya Ia Miliki Tetapi Unsur-Unsurnya Tidak Lagi Berbeda Dan Mereka Lebih Murni Selain Itu, Dia Bisa Berali Di Antara Mereka Dengan Kemauan Dan Sangat Cepat Cahaya Dan Kabut Terpisah Ketika Pemandangan Di Depan Matanya Terus Berubah Dan Huo Yu Hao Melepaskan Kesadarannya Di Tengah Lingkungannya Yang Beraneka Ragam Huo Yu Hao Menyadari Keterkejutannya Bahwa Alam Dewa Tampaknya Tidak Melampaui Batas Manusia Masih Ada Tanah, Gunung, Dan Sungai Namun, Ada Energi Vital Yang Kuat Dari Langit Dan Bumi Di Setiap Sudut Dan Volumenya Setidaknya Beberapa Ratus Kali Lipat Dari Benua Douluo Bahkan Bernapas Di Tempat Ini Akan Meningkatkan Kultivasi Seseorang Lebih Dari Budidaya Dan Meditasi Di Benua Douluo Namun, Tampaknya Ada Semacam Kekuatan Unik Yang Aneh Di Bawah Yang Membatasi Sesuatu Di Dunia Yang Aneh Ini Huo Yu Hao Harus Perlahan-lahan Merasakan Dan Mencari Tahu Semua Hal Ini Di Masa Depan Pengantar Rong Nian Bing Hanyalah Fondasi Dan Ada Begitu Banyak Hal Mistis Dan Magis Di Alam Dewa Yang Luas Huo Yu Hao Terbang Untuk Periode Waktu Yang Tidak Diketahui Ketika Area Di Depannya Bersinar Dan Warna Kemasan Di Sekitarnya Menjadi Lebih Padat Cahaya Lembut Menyerupai Tangan Seorang Ibu Yang Membelai Kulit Halus Awan Dan Ruang Ilusi Memancarkan Kekhasan Yang Menyentuh Tampaknya Ada Ola Yang Megah Di Suatu Tempat Di Kejauhan Dan Tampak Seperti Ilusi Dan Nyata Terhadap Cahaya Lembut Satu Sosok Berdiri Diam-Diam Di Antara Awan-Awan Menatap Melintasi Cakrawala Yang Tak Terbatas Tidak Ada Yang Tahu Apa Yang Dia Lihat Orang Ini Memiliki Rambut Biru Panjang Yang Menyerupai Air Terjun Yang Jatuh Sampai Ke Kakinya Jika Dia Tidak Memiliki Perawakan Tegak Dan Tinggi Dan Bahu Lebar Orang Mungkin Akan Berpikir Orang Ini Adalah Seorang Wanita Dengan Melihat Punggungnya Air Tampak Bergoyang-Goyang Di Jubah Biru Mewahnya Dan Setelah Diperiksa Lebih Dekat Mata Seseorang Akan Langsung Tertarik Oleh Warna Biru Tua Seperti Roh Seseorang Akan Tersedot Kedalam Warna-Warna Biru Yang Luas Mendalam Dan Tak Berujung Seperti Lautan Besar Pria Ini Tampak Sedikit Lebih Dari 20 Dan Ia Memiliki Fitur Tampan Bersama Dengan Sepasang Mata Yang Dalam Dan Mendalam Matanya Tampak Kosong Namun Tampaknya Juga Mengandung Setiap Fenomena Kosmologis Yang Ada Warna Keungguan Berkedip-kedip Dari Waktu Ke Waktu Yang Bahkan Lebih Menyentuh Dan Memikat Ada Kualitas Pemuda Dan Keheranan Di Satu Saat Dan Perubahan Hidup Dan Mati Di Kemudian Hari Petugas Dewa Membimbing Huo Yu Hao Di Depan Pria Ini Dan Berhenti Mereka Membungko Dengan Hormat Dan Berkata Dewa Laut Ia, Pemuda Berambut Biru Berbalik Dan Memandang Huo Yu Hao Mata Awalnya Yang Tenang Tiba-Tiba Berubah Dingin Petugas Dewa Mundur Diam-Diam Dan Memberi Mereka Ruang Gadis Berambut Biru Yang Kamu Tunjukkan Bahkan Lebih Mengintimidasi Dan Bermartabat Sejak Terakhir Kali Mereka Bertemu Huo Yu Hao Secara Khusus Dapat Merasakan Tekanan Dari Sikap Acuh-Tak Acuhnya Dan Itu Menahannya Sampai Napasnya Menjadi Tidak Teratur Salam? Eh, Dewa Laut Huo Yu Hao Tidak Benar-Benar Tahu Bagaimana Mengatasinya Dia Takut Membuat Marah Pria Ini Dengan Memanggilnya Sebagai Mertuanya Tetapi Dia Juga Tidak Bisa Memanggilnya Dengan Namanya Huo Yu Hao Hanya Bisa Mengikuti Bagaimana Petugas Dewa Telah Memanggilnya Tang San Meneliti Huo Yu Hao Yang Sedikit Gelisah Dan Cemas Dia Bertanya Dengan Gamblang Kamu Mewarisi Kursi Gadli Rong Nian Bing Mulai Hari Ini Dan Seterusnya Anda Adalah Anggota Alam Dewa Ada Banyak Aturan Di Alam Dewa Dan Petugas Dewa Akan Membimbing Anda Di Masa Depan Anda Akan Memiliki Beberapa Tanah Di Dalam Alam Dewa Dua God Kings Dan Dua Enforcers Lainnya Berkultivasi Sendiri Tetapi Anda Akan Memiliki Kesempatan Untuk Melihatnya Selama Assembly of the Gods Selama Anda Mematuhi Aturan Rilem Dewa Anggota Dewan Rilem Dewa Tidak Akan Mengganggu Apapun Yang Anda Lakukan Petik 2 Tang San Menggeram Ayo Sebuah Bayangan Dengan Cepat Muncul Di Samping Tang San Orang Ini Mengenakan Jubah Emas Panjang Dan Undulasi Kekuatan Ilahinya Jauh Lebih Kuat Daripada Petugas Dewa Yang Datang Sebelumnya Penegak Tuan Tang San Melambaikan Tangannya Dan Berkata Bahwa Dewa Emosi Yang Baru Kekediamannya Iya Petugas Dewa Berjubah Emas Menjawab Dengan Hormat Tang San Melirik Dingin Pada Huo Yu Hao Sebelum Dia Berbalik Untuk Terbang Menuju Aola Besar Di Kejauhan Huo Yu Hao Ketakutan Ketika Dia Buru-Buru Berseru Mohon Tunggu Dewa Laut Tujuan Terpenting Huo Yu Hao Untuk Datang Ke Alam Dewa Adalah Menemukan Tang Wu Tong Dia Akhirnya Bertemu Dengan Ayah Mertuanya Tetapi Bagaimana Dia Bisa Menemukannya Lagi Di Alam Dewa Yang Tidak Dikenalnya Jika Ayah Mertuanya Pergi Tang San Berhenti Dia Bahkan Tidak Berbalik Ketika Bertanya Apalagi Yang Kamu Inginkan Huo Yu Hao Mengepalkan Tangannya Dia Berjuang Untuk Bertahan Sebelum Tekanan Sombong Tang San Saat Dia Berkata Tolong Biarkan Aku Melihat Wu Tong Saya Ingin Menjelaskan Beberapa Hal Kepadanya Petik 2 Omong Kosong Tang San Tiba-Tiba Meraung Saat Dia Berputar Kemarahan Memancar Dari Wajahnya Ketika Dia Balas Apakah Kamu Tidak Cukup Menyakiti Putriku Dia Sangat Menderita Di Dunia Bawah Karena Dia Berkenalan Denganmu Dan Anda Masih Ingin Melihatnya Petik 2 Huo Yu Hao Menjawab Tanpa Malu Ya, Semuanya Adalah Salahku Tapi Aku Hanya Ingin Melihatnya Bisakah Anda Memberi Saya Kesempatan Petik 2 Tang San Tertawa Dingin Dan Melirik Petugas Dewa Berjubah Emas Di Sampingnya Petugas Dewa Mengerti Artinya Dan Pergi Dengan Diam-Diam Ketika Dia Menghilang Dengan Kilatan Emas Kamu Ingin Melihatnya Ya, Silakan Tang San Merendahkan Suaranya Saat Dia Berbicara Hati Huo Yu Hao Melompat Dengan Gembira Namun, Suasana Hatinya Yang Gembira Segera Tenggelam Ketika Dia Melihat Ekspresi Tang San Memang, Tang San Melanjutkan Kamu Bisa Melihatnya Jika Kamu Bisa Mengalahkanku Cerita Bersambung Terima Kasih Yang Telah Menonton Jangan Lupa Like, Comment, And Subscribe Guys Karena Subscribe Itu Gratis Bye